Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya share screen dulu bahannya atau materinya. Sudah saya kirim juga di grup. Dan di Moodle juga sudah ada. Sudah kelihatan adanya share screen saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke, kita mulai saja. Ya, sebenarnya materi ini pengulangan dan tapi beda kasus. Penggabungan dari beberapa rungus. Nah, pekerjaan itu nanti Anda selesaikan sesuai apa adanya di sini. Kalau mau bekerja nanti judul ini diabaikan. Data boleh untuk ini saja dulu. Yang penting pemahaman dan pengertian dalam aplikasi pengolahan datanya. Itu yang penting dulu. Karena tanpa kita tahu untuk membuat, melaksanakan pengolahan data atau aplikasi, tentu nanti sulit kita membuat atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sebangsa, multitabel, dan lain-lainnya. Oke, kita lihat. Ya, mungkin nanti Anda tidak perlu mengetik. Tinggal mengambil ini dan mencoba dan memahami hasil dari ini benar atau salah. Dan Anda paham nanti dengan penggunaan rungus ini. Nah, kita lihat yang pertama. Tentunya lihat yang pertama, jangan jawaban dulu. Lihat penyelesaian apa, lalu bagaimana menyelesaikannya dari cerita ini. Contoh, kita mencari yang ini semuanya nanti. Ada yang saya bantu, ada yang tidak. Sekarang kita lihat. Jenis barang diisi. Nah, berarti kita beri ini. Nah, berarti bila kode barang dari sebelah kiri, ini kebetulan dibacakan seperti ini. Di bawahnya enggak lagi. Dari sebelah kiri adalah PK, maka jenis barang adalah pakaian. Nah, berarti untuk jenis barang itu ada pakaian, ada sepatu, ada celana, dan lain-lain. Kebetulan jenisnya hanya tiga. Berandai-andai kalau jenisnya lebih dari tiga, gimana? Nah, berandai-andai nanti kalau kodenya diganti dengan angka, lalu hasilnya dengan angka bagaimana? Atau campuran. Nah, itu yang harus Anda pahami. Jadi jangan kaku dengan contoh saya saja. Nah, dalam hal ini, tentu saya sudah membuat sepotong rumus, bukan lengkap. Saya enggak mau lengkap, supaya Anda bisa paham juga. Nah, kalau kita lihat, ini sudah saya buat. Tanda kutip ini bisa dihilangkan nanti. Nah, sekarang tentunya kita mengetik sama dengan if left. Nah, kenapa left? Karena dia baca ini sebelah kiri ini. Nah, kemudian dari alamat mana? Alamat di sini. C7. Kemudian berapa digit dari kiri itu yang diminta? Nah, berarti sesuaikan dengan permintaan soal. Lalu, apa isi dari dua digit yang di kiri itu? Yang pertama adalah PK. Ingat, kalau dia karakter atau huruf, maka sama dengan perempuan, harus pakai anting. Antingnya seperti ini. Jadi kalau dia angka, kalau dia laki-laki, berarti tidak pakai anting. Nah, itu kesimpulan yang mudah Anda ingat. Jadi, kalau dia PK, maka itu adalah pakaian, maka pakaian itu juga adalah karakter, maka ini juga harus kita beri tanda kutip atau anting seperti ini. Nah, itu sepotong rumus yang sudah saya buat. Tolong Anda pahami, baru yang ini saja. Nah, kelanjutannya Anda ngisi. Baru yang itu saja. Itu rumus yang sudah saya lihatkan. Kalau kita lihat lagi dengan kenyataan yang sebenarnya, sama dengan buka kurung, if, walaupun saya di bawah, saya akan ngambil di posisi ini. Nah, tapi, apa lagi yang kita harus baca? Apakah langsung seperti ini? Atau ada instruksinya? Berarti itu yang kita tes. Left, buka kurung, ambil di sini. Jadi, itu dia yang terjadi. Lihat rumus yang di bawah. Left text, 6 card. Jadi, seperti ini dia. Baru left text, 6 card. Cardnya berapa jumlah cardnya? Nah, berarti ini titik koma. Sesuaikan dengan bentuk rumus yang ada di komputer Anda. Kalau koma ya koma, kalau titik koma ya titik koma. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian, dua digit atau dua karakter dari kiri, maka kita buat angka dua. Setelah itu tetap kurung. Sama dengan tanda kutip dua. Nah, itu dia logikal testnya lagi. Nah, jika benar apa? Maka, jadi ini PK, tanda kutip. Nah, ini yang benarnya ya. Logikal test, value if true. Tik koma, lalu tanda kutip dua lagi, pakaian. Tanda kutip dua. Nah, ini yang true. Kalau yang salahnya bagaimana? Berarti lanjutkan lagi. Lanjutkan apa lagi? Untuk yang SP adalah sepatu, dan seterusnya untuk LCL. Jadi ada tiga, sehingga yang salahnya nanti tidak ada lagi. Jadi akan tutup kurung dengan tiga buah tutup kurung. Kira-kira seperti itu rumus yang pertama sudah saya ulang. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Berarti itu yang pertama. Sekarang yang tengah lagi. Nama barang. Lihat keterangannya. Nah, untuk nama barang, ini jika kode barang, maka nama barang adalah baju araw. Nah, ini tidak selalu permanen. Bisa diganti. Mau arnet, mau hamer, apa lagi yang dulu-dulu saya tidak tahu itu. Nah, sama sekarang merek itu sudah berubah dan maju juga. Jadi tidak tidak harus kaku seperti ini. Yang penting bagaimana menggunakan rumus. Nah, jadi ini pembacaan yang ada di tengah. Kebetulan rumus juga sudah ada sepotong yang saya buat. Nah, bagaimana memahami ini kembali? Juga harus Anda pahami seperti saya menjelaskan ini lagi. Nah, lihat. Kenapa di sini harus mid? Karena dia dibaca tengah. Tidak ada dibilang jika kode barang ada di tengah. Tidak. Kalau di atas ada di sebelah kiri. Jadi kita harus paham. AR. Dilihat dari data ini. AR di tengah. Nah, jadi kita harus mikir kenapa kok seperti ini ya. Nah, karena diberada di tengah. Kan tidak dibilang di soal di tengah. Kalau di sini di atas ada dibilang di kiri. Nah, itu yang dipahami di tengah. Lalu alamat data tersebut masih di C7. Nah, kemudian kenapa ada angka 3? Nah, ini dibulai dari karakter yang nomor berapa dibaca. Berarti di baris ketiga. Jadi, di baris ketiga itu artinya apa? Tanda slash tidak dibilang hanya karakter ini saja. Karena baris ketiga. Nah, berarti itu yang ketiganya yang dibaca di situ. Kemudian dua digit di tengah. Berarti makanya angka dua. Nah, dia jadi pahami itu. Apa yang dua di tengah itu? Contohnya AR. Jadi, sama dengan AR, lalu hasilnya adalah baju arrow. Nah, saya singkat nih BJ arrow. Nah, itu rumus yang sudah ada. Kita lihat ulangannya. Sama dengan if buka kurung. Nah, seperti tadi emit buka kurung. Lalu saya klik ini titik koma. Ingat tadi 3. Ingat lagi 2. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sama dengan tanda kutip. Lalu tanda kutip 2. AR tanda kutip lagi. Nah, lalu komain di sini. Hasilnya adalah tanda kutip lagi. Sorry. Ini baju arrow. Nah, tanda kutip. Nah, sudah selesai sepotong rumus yang saya tandai di atas. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Oke, stop di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Nah, sekarang yang di tengah yang ini lagi, penjualan. Nah, untuk penjualan bagaimana? Lihat keterangannya. Ini bila kode barang adalah MT. Tidak disebut kiri, tengah, kanannya. Jadi, kita harus paham. Jadi, itu keterangan soal. Lalu, menyelesaiannya juga sudah ada rumus di sini. Lihat. Sama dengan if right, itu sudah ketentuan nananya, bakunya. Right itu kenapa? Karena dia membaca di kanan. Di MT itu di kanan. ini tidak ada di kiri, tidak ada di tengah. Ini tidak ada di kanan. Berarti right. Nah, kemudian C2 masih alamat, eh, sorry, C7 masih di alamat C7. Jadi, ini masih di alamat C7. Jadi, koma, membatas kolomnya itu. Lalu, dua, berarti dua digit dari belakang atau kanan. Nah, itu di toko matahari. Seperti itu. Ingat, kalau dia huruf, harus pakai tanda kutip. Ya, kalau angka tidak. Nah, seperti itu rumus yang sudah saya sediakan. Maka, saya ulang kembali untuk prakteknya. If, buka kurung. Langsung ke sini. Sorry, right ya. Right. C7. Sini. Titik koma. Dua. Tutup kurung. Sama dengan tanda kutip. Lalu, apa ini? MT. Sip lagi. Lalu, titik koma. Nah, ini Departemen Matahari atau Departemen Stot. Terserah, kalimatnya boleh. Saya singkat saja. Nanti boleh diganti-ganti. Nah, itu kira-kira penjelasannya yang begini. Oke, sudah saya demokan. Lihat fungsi rumus yang ada bermain di bawah ini atau berada di bawah. Oke, cukup mengerti ya. Nah, kalau saya enter, posisinya seperti ini. Kenapa dia seperti ini? Nah, dia keluar untuk hanya jawaban yang pertama perlu. Kalau saya copy, jawabannya file dan ini kebetulan Matahari lagi. Ini tidak cocok ini sebenarnya. Seharusnya RB. RB itu Robinson. Nah, itu dia. Oke, jadi ini tolong di cek dan lengkapi. Oke, itu untuk yang penjualan. Sekarang harga satuan. Lihat harga satuan keterangannya di bawah. Nah, untuk harga satuan, keterangannya, jika kode barang AR, maka harga satuan Rp75.000. Nah, berarti pakai rumus apa itu? Itu saya yang tidak bantu lagi. Kalau saya bantu semua, Anda nanti tinggal copy paste. Mainkan logika apa yang harus AR itu di mana? Di tengah. Berarti rumus apa yang kita pakai. Oke. Lalu, jumlah ini di-input, boleh diganti, boleh dipakai ini, boleh dimodifikasi. diskon katanya apa? Bila jumlah beli besar dari 20, maka diskon 5% dari harga satuan. Nah, berarti ini juga harus Anda pahami logikanya bagaimana. Apakah ada pakai left, mid, right ini? Untuk diskon, ada pakai left, mid, right? Tidak ada pakai mid, left, right-nya. Hanya pakai if saja. Oke, silakan dicoba nanti. Sekarang total harga. Total harga Anda perlu saya tunjukkan. Harus bisa ini. Masa kepat aku, tidak tahu. Oke, itu latihan satu yang harus Anda selesaikan hari ini. Berikut latihan dua. Nah, latihan dua ini kalau Anda tahu, paham. Ini akan mudah dan sebentar semuanya. Sekarang kita lihat. Ini tabel bantunya ada satu dan dua, tetapi tidak dikenalkan. Ini pakai follow up, follow up, tidak. Tetapi bagaimana menyelesaikannya? Ini Siano yang sudah tahu nih, yang di-talk. Kerja di bagian alat-alat obat. Siapa nama dia? Ini paham. Ini paham sekali dia nih. Tapi jangan kopi pasti dari dia. Kita harus memahami juga. Kalau kopi pasti aja, gampang punya saya aja, kopi pasti nanti. Oke, saya hanya mengulang ini. Nah, untuk cari nama barang, di mana kita masukkan rumusnya? Yang mana ini? Berarti yang ini ya? Nah, sekarang saya yang bertanya. Rumus yang mana yang kita masukkan ini? Itu sama barang. If right, if. Ya, if right yang apa? If. Ini pakai ini lagi ya. Nama barang diambil dari tabel satu berdasarkan kode barang. Nah, berarti yang ini. Iya, Pak. If apa itu? Berarti if. If left. Apakah pakai right atau follow up langsung? Atau left, ya. Left, follow up. Atau follow up. Nah, oke. Ini itu pakai ya. Di tes, saya enggak mengetikan. Lalu merek barang ini juga. Merek barang katanya apa? Diambil dari tabel dua berdasarkan kode merek. Kode merek di mana? Kode merek 01. Berarti pakai apa dia? Left, right, mid. Right. Oke, sudah paham. Modal satuan apa katanya? Modal satuan. Sorry, modal satuan ini ada kopinya. Sebentar, saya ambil. Sumbernya ada yang terlupa. Saya rubah kemarin itu. Sebentar, ya. Nah, ini modal satuan nanti diketik ulang atau dikopi. Atau boleh Anda mainkan sembarangan? Sebentar, satu lagi ada lagi. Ini nanti jumlah yang terjual juga boleh diganti. Boleh dipakai yang punya saya. Nah, itu. Jadi ada ketinggalan yang saya rubah. Oke. Nah, nanti cari ini. Harga jual satuan berapa? Lihat perumusnya. Modal satuan tambah 25% dari modal satuan. Nah, Anda harus memahami. Ini tambah lalu 25% dari modal satuan. Pahami rumus ini. Oke. Kalau Anda paham salah hasilnya. Kemudian modal pembelian. Lihat modal pembelian. Mana modal pembelian? Jumlah terjual kali modal satuan. Nah, ini kali kabah taku. Tidak perlu saya jelasin. Total penjualan. Total penjualan jumlah terjual kali harga juga. Tidak perlu saya jelasin. Laba kurang bagi. Oke. Kurang saja. Bonus karyawan. Bonus karyawan katanya apa ini? Ini pakai IF. IF dan dikali presentasinya dari Laba. Nah, itu dia. Oke. Bisa dipahami? Tidak ada pertanyaan? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa silakan dikerjakan. Ingat, kita belajar ini walaupun di rumah. Belajar. Nanti kirim jawaban di grup WAG. Oke, isi absen jangan lupa di Moodle. Karena ini proses pembelajaran saja yang berbeda. Online tetapi Anda tetap kuliah. Dan absen tetap dihitung. Baik, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya stop screen. Filenya sudah saya kirim ya. Dan tadi tolong diingat cerita saya. Tolong buka kamera ini. Saya tidak tentu bukti nih. Bukti ke dalam. Tasa. Tasa foto saja yang kelihatan. Tasa tidak pakai jirbak mungkin malah ya. Lalu Tasa. Buka kamera semua. Saya mungkin mau bukti nih. Di mana Tasa? Di rumah atau di kantor? Fauzan? Arya? Halo Fauzan, Arya. Fauzan sedang mengalami ke. Arya di mana? Fauzan, Fauzan gimana? Ada enggak? Saya mau cepat ini. Salma, libur enggak Salma? Orang mau WTBK? Enggak Salma? Enggak Pak. Anda sudah masuk dinas, Pak. Oh, sudah masuk dinas. Oke, Fauzan ada enggak? Saya mau gerak cepat. Tidur dia mungkin ya. Oke, enggak apa-apa. Biar saja lagi. Saya sudah kirim foto kehadiran Anda. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya demokan dan presentasikan. Silahkan dikerjakan. Nanti kirim di WAG kita. Kalau enggak ada pertanyaan, kita stop. Dan nanti link Youtubenya saya kirim juga. Baik, Pak. Terima kasih. Dan selamat belajar dan mempraktekannya. Saya close ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.